Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang para ibu-ibu dan bapak-bapak dari Haring Partners. Selamat siang para instructor yang hadir pada graduate hari ini. Terima kasih telah memberikan saya dan Amar kesempatan untuk mempresentasikan final project yang sudah kami buat. Judul dari final project yang kami buat adalah auto caption generator for traveler, atau bisa dibilang image captioning untuk para traveler. Next. Jadi kenapa sih image captioning itu dibutuhkan? Jadi seperti kita tahu ya, ketika manusia berlibur, pasti mereka otomatis akan mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi gambar ketika mereka sedang liburan. Dimana yang selanjutnya gambar-gambar tersebut mereka akan pamerkan di internet ataupun di sosial media. Namun seringkali ketika mereka ingin mengupload gambar tersebut, mereka kebingungan untuk menuliskan caption apa yang tempat untuk bisa merepresentasikan kata-kata dari gambar yang ingin mereka upload. Sehingga ketika mereka menggunakan caption yang kurang tepat, maka terkesan gambar yang mereka upload itu tidak menarik. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, di sini ada namanya image captioning. Dimana image captioning adalah suatu program yang menggabungkan antara CNN Arsitektur dan RNN Arsitektur. Dimana image captioning ini adalah program yang bisa mengenerate suatu caption dari suatu input gambar. Nah, CNN Arsitektur pada Final Particle ini adalah transfer running dari Inception V3 dan RNN Arsitekturnya menggunakan LSTM. Next. Jadi, dataset yang kita gunakan adalah dataset Flicker 8000 Images, dimana dataset tersebut bersihkan sekumpulan image yang masing-masing image memiliki 5 caption. Namun, pada Final Particle ini, kami memfilter image-image tersebut dengan hanya menggunakan image-image yang bersihkan mengandung pemandangan alam. Seperti gambar-gambar pemandangan gunung, laut, danau, hutan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memfilter image-image tersebut, kita melakukan beberapa proses preprocessing dari caption dan preprocessing image. Dimana pada preprocessing caption, disini pertama kita memfilter caption, dimana caption-caption yang kami butuhkan hanyalah caption-caption yang bersihkan tentang kata-kata yang mengandung unsur alam, seperti kata-kata gunung, laut, danau, dan lain-lain. Kita juga melawarkan semua caption dan membuang semua punctuation pada setiap caption. Selanjutnya, kita mengekstrak kata-kata tersebut dari caption menjadi suatu vocabulary, dimana hasil air vocabulary pada data set yang digunakan pada final project kali ini adalah sebesar 306 dah vocabulary, karena kita sudah membatasi dengan threshold. Selanjutnya, kita mengekstrak kata-katanya, kita men-chat maksimum length-nya, kita menggunakan embedding word, embedding word pada final project kali ini adalah menggunakan embedding custom dari Glove. Selanjutnya, kita membangun suatu generator untuk training caption, karena image captioning ini adalah model dengan input vector, dan output-nya adalah suatu sequence, maka kita menggunakan suatu generator untuk bisa men-generate output sequence tersebut. Selanjutnya, preprocessing image akan dijelaskan oleh Amat. Jadi, setelah dilakukan filter caption, caption yang sudah di-filter tersebut akan digunakan untuk men-split training image dan test image. Jadi, dari 8.000 train dan test image akan berkurang hingga 2.200, dan untuk train image-nya itu sekitar 1.900 dan test image-nya menjadi 300 image. Nah, setiap gambar itu akan dilakukan resize, rescale, dan akan ditambahkan dimension. Selanjutnya, setiap gambar akan dilakukan convolutional neural network, dimasukkan ke dalam inception V3, lalu dilakukan encode training image untuk diekstraksi, lalu diubah ukurannya menjadi ukuran vektor 1x1x2048. Nah, hasil dari vektor tersebut akan digabungkan dengan generator caption dan akan dilakukan training model. Nah, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang automatic feature engineering. Jadi, fungsi dari automatic feature engineering ini untuk meng-cut layer terakhir dari suatu CMN, model CMN, tujuannya adalah agar kita tidak sampai melakukan klasifikasi gambar. Karena tujuan dari image generator ini, computer vision-nya itu hanya ditujukan untuk mendapatkan nilai vektor dari suatu gambar untuk mendeskripsikan apakah ada objek tertentu di gambar tersebut. Nah, secara garis besar, metode yang kita gunakan di proyek kali ini itu seperti ini. Jadi, image akan masuk, lalu masuk ke model CNN, inception V3, lalu di-encode, di-reshape menjadi ukuran 1x1x2048, lalu akan masuk ke model NLP. Dari model NLP ini akan dilakukan preprocessing hingga akan menghasilkan caption. Nah, hasil dari result project kami itu ada dua kali training. Jadi, training yang pertama itu 10 epoch, training yang kedua itu berupa improvement dengan learning rate-nya dikecilin. Lalu, hasil akurasinya itu bisa dilihat bahwa beberapa image. dari test image itu ada deskripsi yang tepat seperti gambar, ada yang miss. Selanjutnya akan dilakukan demo. Jadi, folder test image yang sudah di-split di awal itu akan di-convert menjadi file berbasis PKL, lalu file tersebut akan di-encode dan di-generate satu persatu image-nya, image di dalamnya. Ini salah satu contoh foto yang ada yang tadi. Bisa dilihat bahwa generate-nya itu cukup menjelaskan bahwa di gambar tersebut ada mountain biker rise through a forest. Ini cukup menjelaskan bahwa akurasinya baik. Tapi, ada gambar yang sedikit miss. Seperti pada gambar ini, a man wearing sunglasses is climbing aerobic lift. Jadi, sebagian dari kata-katanya, caption-nya itu benar. Tetapi, hanya ada sunglasses yang miss dari gambar tersebut bahwa pria ini tidak menggunakan sunglasses sama sekali. Jadi, selanjutnya itu dari discussion ada limitasi untuk training data karena filtering caption yang dilakukan, image, dan caption yang digunakan hanya memiliki kaitan dengan alam. Lalu, untuk selanjutnya, karena kita tujuan dari awalnya itu ingin melakukan generate caption for traveler, alangkah baiknya dilakukan scraping image dan caption dari sosial media seperti Instagram dan Twitter. Dan juga dibutuhkan image dan caption yang lebih banyak agar tingkat akurasi dari caption bisa dideskripsikan, mendeskripsikan gambar dengan baik dengan cara memperluas specific word. Karena kategori liburan itu artinya tidak selalu pergi ke alam. Dan berikut adalah literatur yang kita gunakan selama proyek berlangsung. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya maaf. Selamat siang.